musik 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 untuk kesediaan buku anak untuk sebenarnya ini dari 14.000 buku sekitar 3.000 buku anak ada buku anak dimana itu di Pustakaan Keupatan ini ada buku anak ada di Puskel Pustakaan Keliling jadi Puskel Keliling ini kami datang ke desa-desa dan membawa Guru Donging dan juga untuk memberikan suatu keceriaan kepada anak-anak jadi sebelum baca buku ada guru yang mendonging dulu Dongingnya tentang masalah ahlak masalah alam dengan boneka-boneka itu anak-anak itu antusiasi semua setelah itu nanti digiring untuk baca buku di Puskel di Puskel sendiri ada ratusan buku untuk anak-anak itu yang kami sediakan sendiri ya kurang maksimal kami anggaran kita akan minim Rp80.000.000.000 antara Rp80.000.000.000.000 setiap tahunnya begitu sehingga kurang maksimal untuk pendapatan buku anak itu jadi bergantung anggaran juga ada tapi enggak 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 signifikan adanya enggak signifikan itu tapi kami terus berusaha bagaimana juga buku anak itu bisa banyak koleksinya dan nanti tahun depan kami juga memikirkan buku anak untuk disabilitas itu ya disabilitas ini jangan sampai dikesampaikan ini penting ada nah kenapa kami enggak boleh diseminasi ya beruntah daerah wajib melayani literasi kepada kaum disabilitas itu jadi kan ini tahun depan nanti kami akan berpikir buku-buku anak untuk disabilitas itu juga kami kan pemerintahan desa kan sudah mendiri ya sudah ada dana sendiri dana desa ya jadi dana yuknisnya desa itu bisa mendirikan bangunan perustakaan desa dan bisa beli bukunya jadi kami tidak bisa memilihkan buku untuk desa karena sudah ada anggaran tersendiri sudah terpisah anggarannya udah ya jadi kami cuma sebagai fasilitator dan sebagai pengarah sebagai pembina nanti bentar lagi akan saya ngundang para kepala desa untuk menjadi perhatian tentang masalah bangunan gedung pustakaan di desa jadi kan kalau kami berkunjung ke desa kan tidak merata cuma disini terpencil sekarang bagaimana apakah disitu bisa membangun gedung pustakaan desa sehingga nanti masyarakat-masyarakat bisa puluh juga balai desa atau desa lebih dekat lagi nanti sebelum pandemi covid antara 50 ke 75 setiap harinya ya setiap harinya itu kan sekitar yang terlalu sekitar tetangga tetangga pustakaan sini sebelah bala timur banyak berkunjung ke sini dan juga dari paut ini kerjasama dengan paut juga di pautnya itu hampir kesini tiap minggu ya tiap hari Jumat ada gidiran gitu ya setiap lembaga itu hampir dari 50-100 yang ke sini tuh, kami kan punya tamar dongeng juga di sini, itu yang menjadi suatu perhatian khusus anak-anak paut ini, sebelum pandemi covid kami kan mengisi di acara Taman Bunga di TV itu ya, untuk merangsang anak-anak bisa membaca itu ya, kami isi jalan kursi, isi jalan meja dan alhamdulillah banyak orang tua menghantar anaknya itu untuk baca buku di situ jadi di Taman Bunga itu hampir-hampir 100-50 orang, yang berkunjung ke mobil perstakaan keliling ini kami mengangkat di Taman Bunga, jadi para orang tua itu dengan anaknya itu diantarkan ke sana karena sekarang pandemi covid kami istirahat ya, tapi kami kemarin dapat izin lagi dari tim covid bisa buka lagi di Taman Bunga, tapi dengan asal prokes dengan prokes kesehatan itu ya karena anaknya juga menunggu juga, kadang-kadang tetap lama sudah itu sambil bermain, sambil baca buku, itu komunitas relawan literasi ini kami akan mendesain, nanti akan menjadi komunitas secara resmi nanti ya semua komunitas yang terkait dengan literasi kami simpun, kami undang ke sini untuk dibuat satu lembaga tersebut nanti, dan khusus-khusus literasi ya komunitas literasi atau relawan literasi kami kumpulkan, menjadi komunitas cinta buku itu nanti yang bisa membantu pendah semenap kan mobil kami datang, itu berponom-ponom dengan anak semua itu berponom-ponom datang ke mobil, ke puskan itu untuk membaca itu kan waktunya nggak begitu panjang, hampir 5 jam-4 jam kami tungguin dari situ sama pertukasannya itu makanya kalau dibuat pustakaan desa, itu lebih bagus lagi anak-anak itu lebih dekat dengan desa, lebih dekat dengan pustakaan desa itu Pak Bupati yang baru, dengan buku Bupati yang baru ini kan ada satu visi misinya itu, setiap pulau satu gedung pustakaan setiap pulau ya, ini satu bentuk prestasi dari Bupati yang baru sama Bupati yang baru, bagaimana supaya pulau ini ada gedung pustakaan dan buku-buku yang sangat menarik untuk dibaca ini kan darah untuk meningkatkan perletas sumber dari manusia di Kepulauan bahkan sebelum, walaupun tidak ada penutupan di Kepulauan sudah ada disepetkan anak-anak remaja relawan itu yang nggak punya apresiasi, dia pakai roda tiga, dia muter-muter di kampungnya dia dengan bukunya dia, dia pakai hal-halu juga itu bahkan kan ini dapat perhatian dari Bupati baru maka satu pulau wajib ada gedung pustakaan sama bukunya itu mau diangkatkan tahun ini? insyaallah mungkin tahun 2022 mungkin nanti yang menjadi satu perutas juga ini pustakaan satu pulau itu menjadi perutas Bupati baru sekarang karena kami diundang, diundang oleh kondok-kondok pesan tengah-tengah banyak mengundang mas ya, banyak mengundang kami dari desa terpensil, kami tidak diundang juga oleh masyarakat desa untuk berkunjung ke sana, kami datang ke sana jadi memang di bawah itu sangat antusias sekali untuk membaca buku itu terutama anak-anak itu ya jadi desa-desa terpensil kami datang dengan roda tiga jadi kalau desa yang tidak bisa dijangkau oleh mobil pakai roda tiga makanya kami punya satu keinginan ada seribu roda tiga nanti seribu roda tiga dipecah 330 desa nanti bagaimana satu desa itu punya tiga roda tiga yang bisa muterkan ke kampung-kampung gitu yang jauh dari balai atau pustakaan roda tiga ada yang masuk ke sana itu atau nanti pustakaan pelau kan pulau setekan kan ada banyak pulau nya pustakaan pelau ini juga penting juga jadi intinya bagaimana itu literasi ini bisa merata untuk masyarakat misurut ini baik kepulauan udah rata nanti diundang oleh alamin, diundang oleh SMA diundang oleh jelasan di desa-desa pecarama kami datangin semua jadi kan setelah saudara jadwal jadwal iman yang lebih penting jadwal itu dihentikan dulu kami bertambahkan undangan dulu undangan dari tempat-tempat itu nanti buku baru lagi nanti jadi ya antar jeput ini itu dibaca lagi selesai dibaca nanti ganti buku baru lagi buku itu motor nanti motor nanti dan nanti kami sediakan buku-buku baru juga iya sesuai dengan menat Yacan itu mau budi apa, buku apa kami tampung itu ke butang-butang itu ya 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 terima kasih ya terima kasih terima kasih